Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita lihat permainan menarik pecatur wanita jenius yang dianggap pecatur wanita terbaik sepanjang masa, Judit Belurkar. Dalam permainan di turnamen VD World Bridge tanggal 20 Juni 2014 ini, Judit yang hingga kini merupakan satu-satunya pecatur wanita yang bisa tembus elo rating 2700 berhadapan dengan Fabiano Caruana, pecatur unggulan dunia yang error ratingnya pernah menembus 2844 pada Oktober 2014. Dan permainan ini menjadi seru dan seram karena Judit mampu merubah posisi kalah menjadi unggul dan bisa menghentikan pion Caruana yang tinggal satu langkah menuju petak promosi dalam suasana yang terbuka. Sehingga tak ubahnya Judit mampu mendalui Caruana saat ditikungan pada detik-detik terakhir garis finish. Mari langsung kita saksikan taktik dan strategi yang muncul dalam permainan ini. Judit Belurkar mengawali permainan dengan pion E4 dan Fabiano Caruana menjawab pion E6, sebuah pembukaan Perancis. Pion D4, Pion D5. Dalam catatan saya ada 108 partai Judit dengan posisi ini saat pegang putih. Dan paling banyak Judit melanjutkan dengan pengembangan kuda ke C3. Pilihan lain yang kadang dia pilih adalah pengembangan kuda ke D2 dan Pion pukul Pion D5. Serta mendorong Pion ke E5. Dan dalam permainan ini Judit memilih mendorong Pion ke E5 yang dikenal dengan variasi maju. Judit juga pernah sukses mengalahkan Vaseline Topalov dengan varian ini pada turnamen Dos Hermannes tahun 1994. Dan dalam permainan ini, Caruana melanjutkan dengan Pion C5, Pion C3, Kuda C6, Kuda F3, yang dikenal sebagai main line dari pembukaan Perancis variasi maju. Lanjutan utama dari Tama adalah Menteri ke B6, Gajah ke D7, Kuda G ke E7, dan pilihan lain ada Pion pukul Pion D4, dan Kuda H6. Dengan maksud untuk menuju ke peta F5. Dan disini Caruana memilih Menteri B6, Pion A3, sebagai persiapan mendorong Pion ke B4, Pion F6. Untuk menawarkan pertukaran Pion E5. Pada level Grandmaster umumnya putih menolak memukul Pion F6 dengan Pion, dan lebih memilih lanjutan seperti pengembangan Gajah ke D3, dan pilihan lain Pion ke B4, atau Gajah ke E2. Dan disini Judit memilih Pion B4, Pion C4, Gajah E3, langkah pengembangan yang perlu diambil sebelum pengembangan Kuda ke D2. Gajah D7, Kuda BD2, Menteri C7, Pion B5, untuk menambah ruang di sayap menteri sekaligus tekan Kuda C6. Setelah Kuda menghindar ke A5, Judit mendorong Pion ke A4, untuk menstabilkan formasi Pion sayap menteri. Rokade, Pion G3, Kuda E7, Pion H4, Pion H5, untuk menghadang laju Pion putih H4, Menteri C2, Gajah E8, Gajah H3, untuk menekan Pion lemah E6, dan putih melindungi Pion E6 dengan menggeser menterinya ke D7. Pion B6, Pion A6, Pion pukul Pion F6, membungar diagonal F4, B8, sehingga bisa dimanfaatkan gajah petak gelap. Setelah Pion hitam pukul balik Pion F6, putih mengaktifkan gajahnya ke F4. Gajah G6, menginjar petak strategis D3, dengan tempo tekan menteri. Menteri B2, Gajah D3, Gajah C7, berkoordinasi dengan Pion B6 sekali kristekan benteng D8. Benteng E8, Raja D1, Kuda F5, Kuda E1, untuk mengusir gajah D3, yang bagai duri dalam tenggorokan, dan kini giliran gajah petak gelap hitam ke D6, untuk menyingkirkan gajah putih, yang juga bagai duri dalam tenggorokan. Kuda pukul gajah D3, Pion pukul kuda D3, menteri B1, untuk menekan Pion lemah D3. Dan Karwana punya cara yang cantik untuk melindungi Pion D3, dengan kuda C4. Sehingga Pion D3 ini, kebal dari menteri putih. Sebab ada potensi tatik karbuan, terhadap Raja dan menteri, oleh kuda. Kuda pukul kuda C4, Pion pukul kuda C4, gajah E2, untuk mengontrol diagonal panjang petak terang yang lemah. Pion E5, menteri A2, untuk mengincar pion lemah C4. Dan setelah, gajah pukul gajah C7, putih menunda pukul balik gajah C7. Namun terlebih dahulu melangkah, menteri pukul pion C4, sekaligus mengepin gajah dan raja. Kuda D6, mencoba menekan balik menteri putih. Dan disini, Judit masih belum keburu memukul balik gajah C7, namun mengambil langkah, menteri C5, untuk mendapat sedikit keuntungan di baris 5, dan diagonal, H3 C8, dengan gajah. Pion E4, benteng E1, dan setelah hitam melangkah, pion F5 pun, Judit juga belum mengeksekusi gajah C7, dan membeli menjaga ketegangan dengan melangkah gajah H3. Benteng H, F8, pion C4, setelah raja B8, eksekusi terhadap gajah C7 tentu tidak dapat ditunda lagi, maka Judit melangkah, pion pukul gajah C7 skak, menteri pukul pion C7, menteri pukul menteri C7 skak, dan setelah raja pukul menteri C7, nampak pion C4 sedang ditekan kuda hitam. Maka putih melangkah benteng C1, kuda C8, gajah G2, untuk memperlemah formasi triokion hitam di pusat, yang berpotensi berbahaya. Kuda B6, raja D2, kuda pukul pion A4, pion C5. Inilah posisi kursial permainan ini, yang mana posisi hitam sebenarnya unggul, namun Judit siap melancarkan manuver tersembunyi, dan sekarang waktunya bagi para pecinta catur, untuk mendeteksi ancaman ini, dan menemukan petak lemah atau penting yang perlu perhatian, sehingga bisa diambil tindakan penyelamatan, dan menemukan kesimpulan langkah yang perlu diambil hitam. Sehingga bisa tetap menjaga keunggulannya. Oke, bagi yang sudah menemukan jawaban, mari kita cocokkan. Di sini, putih berencana menjebak kuda hitam dengan mendorong benteng ke C4. Jadi bagi yang memilih jawaban kuda ke B2, atau pion ke A5 berarti punya jawaban yang brilian. Coba kita analisa sebentar kuda ke B2. Bila benteng putih ke A1 atau B1 untuk menekan kuda, kuda hitam bisa meluncur ke C4, skat, dan langkah selanjutnya bisa mempertimbangkan langkah penyelamatan kuda dengan pion ke B5. Dan bila putih merespon dengan raja ke C3, maka pion hitam bisa melancarkan taktik garpuan dengan maju ke D2, ancaman terhadap dua benteng putih. Setelah raja menyelamatkan benteng dengan pukul pion D2, kini giliran kuda hitam bisa melancarkan taktik garpuan dengan meloncat ke petak D3, yang akan membuat salah satu benteng putih jatuh. Namun ini adalah catur bridge, dalam kondisi waktu yang terbatas kadang sulit mendeteksi ancaman tersembunyi. Dan dalam permanaan aslinya, karwana memilih benteng D8. Dan judid melanjutkan misinya dengan mendorong benteng ke C4, untuk mengenakan kuda. Bila pion ke B5, dengan maksud menolong kuda, pion pukul pion secara M pasong ke B6, double skak, maka kuda hitam akan jatuh. Maka dari itu, hitam melangkah kuda B2. Dan setelah benteng B4, kuda hitam terjebak, dan tidak menemukan peta yang aman untuk melarikan diri. Setelah pion A5, benteng pukul kuda B2, yang membuat posisi putih menjadi lebih baik karena unggul perwira. Walau di sisi lain, pion D4 juga lemah, dan menjadi target benteng hitam. Lalu hitam melangkah benteng pukul pion D4, benteng E B1, untuk menambah tekanan terhadap pion B7. Raja C6, benteng pukul pion B7, benteng A4, benteng 1 B2, untuk menjaga baris 2, utamanya peta A2, yang diinjang benteng hitam. Benteng D8, di sini, benteng ke F7, akan membuat pion F5 jatuh. Karena bila benteng hitam berusaha mempertahankan pion F5 dengan meluncur ke D5, maka gajah putih bisa menambah tekanan terhadap pion F5 dengan meluncur ke H3, yang akan membuat pion putih jatuh. Tapi ini catur gilat, dan judid mengambil langkah pion F3, untuk memperlemah formasi pion hitam. Raja pukul pion C5, pion pukul pion E4, dan pion hitam pukul balik pion E4, benteng C7 sekat, Raja D4. Dengan maksud mengamankan peta E3, dan kemudian mempertimbangkan mendorong pion ke E3 pada langkah selanjutnya, namun judid punya counter attack yang bagus dengan benteng E7, untuk menekan pion lemah E4. Raja D5. Pada posisi ini ada manuver yang indah yang bisa diambil putih, namun tentunya agak sulit diambil dalam catur bridge, terutama dalam waktu kritis. Tapi untuk kepentingan analisa dan belajar taktik, mari kita lihat sebentar. Mungkin kalau Mikhail Tal yang main dan punya waktu pikir yang cukup, akan melangkah benteng pukul pion E4. Setelah benteng pukul benteng E4, maka benteng A2, untuk memantau peta A4 dan A5, yang akan membuat benteng E4 jatuh. Dan bila hitam berusaha bertahan dengan benteng D8, maka Raja pukul pion D3. Benteng hitam tetap kena pin, dan ada potensi gajah pukul benteng dengan tempo sekat. Hitam sulit mempertahankan bentengnya. Bila melanjutkan dengan benteng D8 ke E5, maka gajah pukul benteng E4 sekat. Gajah ini kebal dari benteng. Sebabila benteng memukul gajah, maka benteng pukul pion A5 sekat. Benteng hitam akan jatuh. Dan dalam permainan aslinya, Judit melangkah Raja E3, untuk menambah tekanan terhadap pion E4. Raja C5, benteng pukul pion E4, pion D2. Kita lihat di sini, pion hitam tinggal satu peta menuju promosi, dalam suasana yang terbuka. Walau Judit sedikit unggul materi, namun putih punya tanggung jawab menghentikan laju pion ini pada saat yang tepat, untuk bisa menang, dan agar permainan tidak berujung draw, apalagi dalam chatter blade, tentu waktu sangat terbatas, sehingga perlu mengambil langkah-langkah yang efektif. Mari kita lihat bagaimana Judit, dengan belian dan elegan mengatasi permasalahan ini, yang diawali dengan benteng C2 sekat. Raja B6, benteng E6 sekat. Walau hitam tertekan, Raja ke B5, bisa diharapkan untuk memperpanjang permainan. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah, Raja A7, yang membuat Raja Hitam rentan, kena sekak mat di baris belakang. Dan sebenarnya adalah langkah sekak paksaan, yang berujung sekak mat di sini, yaitu dengan benteng E7 sekat. Setelah Raja B7, benteng B7 sekat. Raja A8, benteng B4 sekat. Raja A7, benteng C7 sekat. Raja A6, gajah F1 sekat. Benteng D3, gajah pukul benteng D3 sekat mat. Namun dalam permainan aslinya, putih melangkah, benteng C7 sekat. Raja B8, benteng B7 sekat. Raja C8, benteng E, E7. Ancaman sekat mat dengan benteng ke C7. Dan sebenarnya ada manuver yang bisa diambil hitam untuk menetelakan posisi, yaitu dengan mengorbankan benteng ke D3 sekat. Sekaligus mengosongkan peta D8 untuk keamanan Raja. Yang bila Raja Putih memukulnya atau ambil langkah lain, maka hitam tinggal cari kesempatan pion maju dan promosi jadi menteri. Namun dalam permainan aslinya hitam melangkah, benteng A3, Raja F2. Benteng ke F8, skat. Sebenarnya masih bisa memperpanjang permainan. Namun dalam blitz babak akhir posisi waktu umumnya kritis sehingga akurasi semakin berkurang. Dan hitam memilih benteng C3. Dan judid menemukan pukulan telak dengan gajah H3 skat. Lalu hitam berusaha menutup skat dengan benteng D7. Dan setelah benteng B pukul benteng D7, hitam menyerah. Karena putih begitu unggul. Namun bagi yang masih ingin lanjutan bisa tetap di sini. Kita lihat ada ancaman buka skat oleh gajah dan benteng D7. Bila hitam melangkah, tion D1 dan promosi jadi menteri, maka benteng E1 skat. Dan bila benteng F3 skat, Raja pukul benteng F3. Menteri D1 promosi jadi menteri skat, benteng pukul benteng D1. Raja B8, benteng D1 skat. Demikianlah para pencinta catur. Permainan yang menarik dari pecatur wanita berbakat, Judith Polgar, saat menghadapi Fabiano Caruana. Pada turnamen VD World Bridge, tanggal 20 Juni 2014. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.